Intro Sejumlah aktivis lingkungan dari beberapa lembaga yang tergabung dalam aliansi seluruh Indonesia Peduli Danau Poso melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPR Provinsi Sulawesi Tengah pada selasa 26 November 2019. Hal itu terkait dengan protes atas pembongkaran dan renovasi jembatan Yondo Pamona di Tentena yang dilakukan oleh PT Poso Energi bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Poso yang mana jembatan tersebut juga merupakan ikon budaya masyarakat Pamona. Tidak hanya itu, nantinya juga akan dilakukan pengerukan terhadap Danau Poso yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan PT Poso Energi dalam hal lalu lintas kapal angkutan logistik PT Poso Energi tersebut. Bersama kawan-kawan, beberapa hari yang lalu salah satu ikon sejarah, ikon budaya orang Poso, orang Pamona yang ada di Tentena dibongkar paksa oleh Poso Energi yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Poso. Apa kepentingan dibalik itu kawan-kawan? Apa kepentingan dibalik itu kawan-kawan? Kali pemerintah Kabupaten Poso bahwa pembongkaran Yondom Pamona adalah untuk merenovasi jembatan Yondom Pamona itu. Bagaimana mungkin mau direnovasi, tapi jembatan itu juga masih bisa dilalui oleh kita semua. Setelah diperiksa kawan-kawan, ternyata pembongkaran Yondom Pamona adalah bagian dari skema PLTA atau skema PT Poso Energi yang dalam hal ini adalah bagian dari KALA Group. Setelah melakukan orasi di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa perwakilan dari masa aksi masuk ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertemu langsung dengan perwakilan anggota DPRD untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka. Para perwakilan masa aksi tersebut diterima langsung oleh perwakilan anggota dewan dari Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya Ketua Komisi 3, Soni Tandra, Zainal Abidin Ishak, dan Ellen Esther Belealu. From IMSI Penjaga Ramak Poso itu jelas bahwa kita tidak ada di pembangunan, kita serpakat dengan pembangunan, tapi pembangunan yang berwasa lingkungan, bukan pembangunannya sebesarakan rakyat. Di Komorongi itu katanya mau dipanggungkan, kita terpanggungkan konservasi. Sekarang apa perusahaan punya kelenangan menetaskan sebuah kawasan jadi kawasan konservasi? Itu perusahaan kemuliaan. Itu perusahaan kemuliaan. Usai mendengarkan langsung apa yang menjadi geluhan dan aspirasi para perwakilan mas aksi, dan dialog bersama para anggota dewan itu, selanjutnya Ketua Komisi 3, Anggota DPRD Provinsi Sultan Soni Tandra, rencananya akan membuat pansus untuk mendalami terkait dengan laporan dari para masa aksi tersebut. Kalau memang ini kami anggap perlu, ada persoalan yang katakan sedikit melenceng, kami akan membentuk pansus untuk bisa mencari tahu lebih jelas. Dan kalau kami juga menemukan bukti-bukti pelanggaran, tentu kami sebagai anggota DPRD yang berada di pansus itu, akan mendorong ini menjadi proses itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Suha TV News melaporkan. Ketika kita hendak menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!